Assalamualaikum Sobat VizTV Pada video kali ini saya ingin unboxing Smart TV nih Jadi kalau Sobat taunya Smart TV kan Android gitu ya Tapi pada kenyataannya Smart TV tuh tidak semua Android Jadi dari pengalaman saya di satelit parabola Epoch Saat instalasi masang parabola di rumah pelanggan Itu ternyata Smart TV tuh ya gak semuanya Android gitu Nah disini ada Smart TV dari Samsung yang serinya adalah T4500 Jadi kita lihat ini adalah Smart TV tipe apa nih Jadi nanti kita akan unboxing di video ini Mungkin kalau Sobat ingin tau ya Ini termasuk dari salah satu sponsor di satelit parabola Epoch Yaitu dari next parabola Karena memang saat itu VizTV dan next parabola ada sebuah kerjasama gitu deh Jadinya inilah sekarang yang saya dapatkan hadiah dari next parabola untuk satelit parabola Epoch Tapi karena yang membahas tentang dunia teknologi adanya di VizTV Jadi saya bahasnya disini Oke langsung aja kita unboxing nih Jadi ini sih kalau saya baca belinya tuh dari Shopee yang Samsung official ya Dikirimnya pake JTR Tapi alhamdulillah sih aman nih ya Gak ada penyok-penyok gitu ya Aman Sob Jadi depan belakang mulus Oke langsung aja kita buka Biar lebih jelas nih Ini ada lapisan plastiknya dan plastiknya di lakban Jadi butuh perjuangannya Untung saya punya alat super nih Ini karter super ya Jadi disini ada segel lakban yang lagi nih Kita buka Oke di paling atas langsung ada tulisannya Quick Setup Guide Jadi seperti buku petunjuk gitu ya Oke ini dia isinya ya Ya buku petunjuk ya Cara pemasangannya nanti untuk baut kaki bracketnya ya Oke disini saya langsung menemukan bracketnya Coba bracketnya saya buka Jadi di bracketnya ini juga di segel ya Gak cuman plastik biasa Dan ini ada lagi segelnya di lakban Sob Oke jadi seperti ini kakinya cukup kecil ya Cukup kecil dan disini ada mur bautnya gitu deh Oke sebelum kita keluarkan TV-nya Disini ada tulisan panduan lagi Kita buka lagi Oke jadi dalam plastik ini Ini ada apa ya Pemisah juga ya Terus plastiknya juga di sebutannya wrapping ya Jadi harus bener-bener dibuka satu persatu Sob kita soblik aja deh Oke jadi disini lebih kepada apa ya Kartu garansi sama panduan pengguna Misalkan supaya kita pakenya tuh gak sembarangan gitu Jadi sesuai petunjuk mereka Cara merawatnya Ada operasional Terus apa aja yang didapatkan Spesifikasinya Dan untuk spesifikasinya disini tertulis Ini masih HD ya Walaupun di Youtube sekarang HD itu Sudah 1080p standarnya Jadi kalau sobat puter 720p itu Gak akan muncul tulisan HD-nya Tapi kalau disini mungkin karena lama Jadi masih disebutnya HD Atau bisa disebut HD-ready ya Ya gak apa-apa kita okein aja deh Terus disini untuk yang full HD-nya itu Yang 1080p adanya di ukuran 40-43 inch Ini 32 jadi tidak full HD Dan ini untuk buku panduan dengan bahasa asing Bahkan sampai Meksiko, USA Jadi kayaknya produknya internasional ya Disini ada panduan remote-nya Smart remote Tapi saya belum lihat nih Remote-nya belum dapet nih Jadi ya seperti ini nih Kurang lebih panduan petunjuk setiap tombolnya Dijelasin disini Tapi kita cari tau sendiri aja Terus dapet apa lagi ini dia nih Remote-nya bahkan ada Apa? Tulisan kode barcode gitu ya Jadi mungkin bisa di-scan Hasilnya apa ya Terus kita lihat Remote-nya Ini sih bentuknya sudah smart remote Ini yang kadang saya bingung di rumah pelanggan ya Jadi mau nyari HDMI aja Ini muter-muter Bahkan kadang ada pointernya Terus ada yang bisa voice Ini sih infonya bisa voice juga ya Voice AI gitu ya Asisten Oke Dari remote-nya ada tulisan Netflix Harusnya sih ada Netflix Ada Prime Video Dan ini website Oke remote-nya cukup kecil Dan disini kita juga dapet baterainya Mungkin langsung kita pasang aja baterainya Oke sekarang buka baterainya gimana ini Aduh Saya bingung Oke setelah perjuangan yang cukup panjang Jadi baterainya digeser ke bawah gitu Jadi seperti kebuka semua ya Kayak buka casing HP yang bagian belakang ya Bodinya HP Dan remote-nya juga cukup unik Karena melengkung gitu Kayak mengikuti Kayaknya sih pegangan ya Handle tangan kita kan ya nggak lurus gitu ya Kalau tangan itu kayak Stick PS5 deh Stick PS5 tuh bengkuk Jadi sudah menyesuaikan seperti Apa tekstur Apa sih namanya ya Pokoknya konstrukti tangan kita lah Tuh gitu Jadi pas Oke disini masih ada nih sob Jadi ini adalah Kalau sobat suka lihat di pasar malam ya Oh nggak nggak Ini beda Bukannya di pasar malam Jadi disini ada tulisannya Samsung Ini kalau antena kita Posisinya tuh agak Susah ya Kan kadang ditaruh di tembok belakang gitu Kepentok kalau lurus Nah ini fungsinya untuk L-nya lah Letter L gitu ya Jadi supaya dia nggak nekuk Dan terakhir disini ada Apa ini namanya ya Ini adalah Kabel powernya ya Disini nggak ada adapter Mungkin adapternya di dalam Ini hanyalah kabel power Untuk penghubung Panjangnya sekitar Satu setengah meter Ya satu setengah meter Pas ini Oh ternyata Saya pikir dia Memungkut ternyata Hanya dibuka gitu aja gitu Dan inilah TV-nya Aduh sorry nih Sendirian jadi agak susah ya Jadi disini masih ada lakban Kalau mau dicopot sekarang Sebelum dipasang Karena nanti kayak yang di video-video TikTok gitu Bisa ditarik Jatuh kan TV-nya sayang ya Masih baru Yuk kita lihat bagian belakangnya Oke di bagian belakang ini Dia Wow ada teksturnya gitu ya Jadi tekstur garis-garis Nggak polosan aja Dan disini ada Ventilasi-ventilasi ya Jadi kalau yang smart TV Atau TV yang modern gitu Dia ventilasinya di sekitar Apa sih namanya ya Mesinnya gitu Dan itu cukup bagus Untuk membuang udara panasnya Kemudian disini ada Untuk bracket Jadi kalau sobat pasang Di tembok Ini ada ukuran bracketnya Terus kemudian Ininya bagus Nggak di samping Saya tuh sering Saat instalasi Nemuin colokan ininya Di bawah sini Jadi ketutupan bracket Sob Atau yang di bawah sini Itu mepek banget Nama TV-nya Jadi bener-bener bikin pusing juga sih Saat instalasi Kondisinya seperti itu Jadi disini ada Lobang untuk antena Makanya Tadi ada alat tadi ya Disaat ini mentok tembok Ini bisa membantu banget tuh Jadi nanti lubang antenanya Ke bawah Ini masih Perot ya Sob Baru pertama kali Jadi antenanya ke bawah Atau ke samping Jadi inilah gunanya Kemudian disini Ada tulisan Komponen AVE IN Sebenernya di Indonesia tuh Jarang banget Walaupun ada ya Di DVD-DVD yang lama gitu Tapi gak terlalu lama juga Itu pake semua Warna ini Jadi sebutannya apa ya Saya lupa Pokoknya Y Apa gitu Jadi semua Kabelnya ini berguna Biasanya untuk DVD Kalau untuk yang lain Ya saya kurang tau Tapi umumnya di Indonesia Seperti VCD Hanya 3 aja yang kepake Jadi video Terus audio Merah dan putih Tuh ini Yang ini jarang kepake Sebutannya RGB Atau apa gitu Saya lupa Terus kemudian Ini dia Audio optical Jadi digital audio Ini kabelnya Lumayan mahal ya Sekitar 100 ribu Lebih gitu ya 100 ribu ke atas Jadi pake malam tuh Makin bagus Yang dalemnya kaca gitu ya Kayak fiber optik Atau memang sama mungkin Jadinya dengan fiber optik Adanya Untuk home theater Yang sudah kekinian Yang modern ya Jadi yang terbaru ya Biasanya sih ada 2 macam Yang terbaru itu Ini termasuk dalam jenis SPDIF Jadi pake optical Dan ini adalah kabelan Oke mantep ya Di sini ada kabelannya Kalau saya sih lebih suka kabelan Karena stabil daripada wifi Walaupun di dalam sini Infonya sih sudah built in wifi Terus kalau gak salah Ada bluetoothnya juga Tapi belum kita cek ya Saya juga kurang paham Terus untuk port HDMI-nya Ini agak susah ya Saya sebutkan aja Di sini ada 2 port HDMI-nya Cukup lah ya Ibaratnya 1 buat receiver parabola 1 buat PS5 Masih cukup sob Jadi di video ya Streaming aja lah Terus kemudian Di sini ada 1 USB Ini USB 5V 1A Warnanya sih hitam Jadi kemungkinan bukan USB 3 Dan terakhir adalah Kabel power-nya Kemudian di sebelah sini Ada sensor Ini gak bisa dipencet Karena ini sensor infrared Kok nongol gitu ya Nanggung banget Kenapa gak ditanam di depan sini Sekalian gitu ya Nongol begini Lucu aja sih Jadi ini bracketnya Sudah saya pasang ya Kakinya Di sini seperti ada karetnya gitu Jadi kalau dipegang Keset Jadi ada 2 atas bawah Itu pun sama Coba kita berdirikan Dan sekarang kita Nyalakan Ada tulisannya Smart TV ya Tadi sekilas cepet banget Gak kebaca tulisannya apa Dan di sini ada Loading Loading Tapi loadingnya Seperti Windows justru ya Ada suaranya sob Ya Suara TV nya ya Jadi sini ada bahasanya Kita pilih bahasa Indonesia Pastinya ya Terus kemudian Undur dan jalankan Aplikasi smarting terbaru Perangkat salir anda Setelah itu Mulai konfigurasi Samsung TV 7753 serinya Melalui Tambahan Perangkat Oke Jadi Butuh HP nih HP nya lagi Saya pakai sut Gimana nih sob Oke Suruh tekan Waduh Ini kayaknya Materinya berat ya Sob ya Kayaknya untuk Review nya Saya pisahin aja Di videonya ya Supaya bisa lebih Bahas banyak juga sih Di sini Karena saya nanti Akan tes juga Di STB digital Tapi gak perlu Di sini sudah ada digitalnya Berarti saya tes Untuk parabola juga gitu Terus Apakah ini Samsung Android Atau bukan ya Apa Operasi sistem lain Jadi nanti kita cek juga Secara detail Di video Review Smart TV ini Oke saya akhiri videonya Sampai disini Salam Sobat Fizz TV Wassalamualaikum